Halo assalamualaikum teman-teman semua kali ini saya mau mengerjakan AC ya Gaijin Smell Interfer yang masalahnya itu kita pingin ya jadi sirkulasi freon itu gak stabil gak normal ya sebelum menonton video ini jangan lupa ya like di komen dan subscribe ya semoga bermanfaat jadi masalahnya di AC Daging ini tidak dingin ya teman-teman semua ya lalu kita buka covernya cukup mengganti salah satu spare partnya ya spare partnya ya sebetulnya ini sih bukan apa namanya bukan dianjurkan cuma memang posisinya keadanya cari spare partnya ini lagi susah lagi susah dan tutup juga jadi ini juga udah permintaan dari customer udah setuju sepakat semoga semoga berjalan lancar ya dan normal sepakat sepakat ini menggunakan R3 Gen Bebo R32 ya semua ini karakteran jadi di AC Daging inverter ini muncul kode error F3 ya F3 itu yang menanggalkan sirkulasi sirkulasi kreos dan kompal ini nanti yang kita ganti adalah ekspansinya ekspansinya kita ganti cari ekspansi ini lagi buat saat ini lagi susah sepertinya ada cuma susah karena kita udah cari pada tubuh AC nya darurat memang harus pakai ya sepertinya nggak dihancurkan teman-teman ya cuman aman sih alangkah alangkah bagusnya itu dikanti dengan ekspansinya ini ini fungsinya keren ya keren buat kreosnya kita potong dulu ya kita potong ekspansinya untuk kita ganti dengan yang lain nah ini udah nggak kita tidak berfungsi ya kita ganti ekspansinya kita ganti dengan kapiler pipa kapiler pipa kapiler ukuran 0,54 untuk kapasitas 1 VK ya dengan diameter panjang 60 cm kita berfungsi bisa kita atur ya kita atur kita atur ya waktunya pakai kapasitas 2 VK lapik Masih proses pemutaman Stansi Nah sudah-sudah Kita menggunakan mobil Alangkah bagusnya Alangkah baiknya Dikanti dengan Lalu kita pasang Kita pasang Nanti di kelas Jadi kapiler ini menggunakan yang ukuran 0,54 ya Panjangnya 60 cm Untuk ukuran dapet Kita kanji Kita pasang Pengetesan dulu ya Belum ditaikkan ke atas Ini kita jika di bawah dulu Akhirnya R32 ya Tekanan Crayon 150 cm Tempatnya 1,8 cm Dan kita sudah mulai Berasa dingin di bawah pesannya Kita lagi masih proses pengetesan Ini ekspansinya ya Kita ganti Kita ganti menggunakan Dipak api garan Sekarang menunjukkan 1,9-1,8 cm Tekanan Crayon 150 cm Untuk di indurnya Kita fungsi kita Menegang epap itu Kalau epapnya dinginnya terata Berarti dinginnya maksimal Terima kasih jadi ini di tekanan 200 ya di tekanan 200 ini posisi luatnya, luatnya lagi berjalan nanti kalau posisi sudah standar dia takkan peon turun dan hunternya naik 1 pk dengan hunter 3,012 di posisi luat ya diperkirkan ini kalau luarnya pecaharaan atau aktif dia itu fitur dengan sendiri udah mantap ini standarnya 2,2 ya jadi kalau pas posisi asli-asli tengah-tengah ada yang digas-gigas itu berarti tekanan hampir naik kalau freon turun itu standarnya kalau freonnya 200 standar berarti hampir turun nah sekarang kita udah beres udah bagus kita pasang covernya lalu nanti kita naikkan ya kita pasang ke tempat semula itu ya teman-teman semua ya terima kasih ya udah menonton ya semoga bermanfaat salam bingung ya 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 ya